Intro Selamat pagi anak-anak Apa kabarnya? Baik-baik semua kan? Pada pembelajaran yang lalu Kita sudah belajar tentang Sistem Organisasi Kehidupan Nah, untuk pembelajaran kali ini Kita akan masuk ke bab baru Yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan Apa saja yang akan kita pelajari Pada bab interaksi makhluk hidup dengan lingkungan Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut Tujuan pembelajaran dari interaksi makhluk hidup dengan lingkungan Yang pertama, menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya Yang kedua, menjabarkan pola-pola interaksi Yang ketiga, menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup Yang keempat, menjelaskan tentang jaring-jaring makanan Baik Kita akan membahas tentang lingkungan terlebih dahulu Lingkungan itu apa? Lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu Segala sesuatu yang di luar individu Merupakan sistem yang kompleks Sehingga dapat mempengaruhi satu sama lainnya Kondisi yang saling mempengaruhi ini Membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya Tempat hidup, makhluk hidup disebut dengan habitat Baik, sekarang kita akan membahas tentang ekosistem Ekosistem itu apa? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik Antara makhluk hidup dengan lingkungannya Komponen-komponen dalam ekosistem Yang pertama, komponen biotik Komponen biotik ini Contohnya adalah tumbuhan hewan dan pengurai Komponen biotik ini merupakan komponen makhluk hidup Yang kedua, komponen abiotik Komponen abiotik merupakan komponen benda-benda mati Atau makhluk tidak hidup Contohnya tanah, batu, pasir, cahaya, udara Kemudian satuan-satuan dalam ekosistem Yang pertama, individu Individu adalah makhluk hidup tunggal Yang kedua, populasi Populasi merupakan kumpulan individu sejenis Yang saling berinteraksi Kemudian yang ketiga, komunitas Komunitas adalah kumpulan makhluk hidup Yang menempati suatu daerah Yang keempat, ekosistem Ekosistem merupakan kesatuan antara komunitas Dengan lingkungannya yang membentuk hubungan timbal balik Atau ekosistem merupakan hubungan timbal balik Antara makhluk hidup dengan lingkungannya Kemudian yang kelima, bioma Bioma merupakan ekosistem yang terbentuk Karena perbedaan letak geografis dan astronomis Misalnya, bioma hutan basah Bioma hutan tropis Dan yang keenam adalah biosfer Biosfer adalah keseluruhan bioma Dan ekosistem yang ada di bumi Sekarang kita bahas interaksi dalam ekosistem Ada dua interaksi dalam ekosistem Yang pertama, interaksi antara komponen biotik dan abiotik Contoh interaksi antara komponen biotik dan abiotik Misalnya, pada peristiwa fotosintesis Pada fotosintesis Terjadi antara Terjadi interaksi Antara tumbuhan Dimana tumbuhan ini merupakan komponen biotik Dengan air, cahaya, dan karbon dioksida Dimana air, cahaya, dan karbon dioksida ini Merupakan komponen abiotik Nah, pada peristiwa fotosintesis ini Terjadilah yang namanya saling ketergantungan Antara makhluk hidup atau komponen biotik Dengan lingkungan abiotik Pada fotosintesis ini Tumbuhan Memerlukan Karbon dioksida Nah, karbon dioksida ini Merupakan hasil pernafasan manusia Dan kemudian nanti Hasil fotosintesis Yang berupa oksigen Digunakan lagi oleh manusia Untuk bernafas Yang kedua Interaksi Antarkomponen biotik Dalam interaksi antarkomponen biotik ini Ada beberapa Yang pertama Yang disebut Rantai makanan Rantai makanan adalah Peristiwa makan dan dimakan Yang digambarkan secara skematis Dengan urutan tertentu Yang memungkinkan terjadinya perpindahan energi Dari satu makhluk hidup Ke makhluk hidup yang lainnya Contoh rantai makanan Misalnya ini Padi Dimakan tikus Kemudian tikus dimakan ular Ular dimakan Lang Nah Penggambaran secara skematis ini Dengan urutan tertentu ini Yang disebut dengan Rantai makanan Yang kedua Jaring-jaring makanan Jaring-jaring makanan adalah Kumpulan rantai makanan Yang saling berhubungan Kumpulan rantai makanan Yang saling berhubungan Berarti Rantai makanannya Lebih dari satu Contohnya Misalnya ini ada padi Padi dimakan belalang Kemudian belalang dimakan katak Katak dimakan ular Ular dimakan lang Namun ada juga ini Padi dimakan tikus Tikus dimakan ular Ular dimakan lang Nah Pada gambar ini Terjadi Dua rantai makanan ya Produsennya padi Kemudian dimakan belalang Dan selanjutnya Kemudian yang kedua Rantai makanan yang kedua Padi dimakan tikus Tikus dimakan ular Dan ular dimakan lang Atau contoh yang lain Yang Jaring-jaring makanan Yang terdiri dari beberapa Rantai makanan Misalnya ini Ini ada Tumbuhan atau rumput Atau padi Dimakan tikus Tikus dimakan ular Kemudian Ini rantai makanan yang pertama Rantai makan yang kedua Padi Dimakan tikus Tikus dimakan pelang Kemudian rantai makanan yang ketiga Padi Dimakan belalang Belalang dimakan kata Kemudian rantai Makan yang keempat Padi dimakan Ulat Ulat dimakan Ayam Dan selanjutnya Nah inilah Contoh jaring-jaring makanan Yang terdiri dari beberapa Rantai makanan Yang ketiga Aliran energi Aliran energi Dimulai dari Produsen Ke konsumen pertama Ke konsumen kedua Ke konsumen ketiga Dan Seterusnya Yang keempat Piramida makanan Piramida makanan Merupakan Komponen rantai makanan Yang semakin ke atas Jumlahnya semakin Sedikit Nah ini contoh Piramida makanan Dimana bertingkat Dimana tropik pertama Atau tingkat pertama ini Diisi produsen Yaitu Makhluk hidup Yang Dapat membuat Makanannya sendiri Atau disebut Autotroph Kemudian Pada tropik kedua Tingkat kedua Berupa konsumen pertama Yaitu Makhluk hidup Yang Merupakan Pemakan Tumbuhan Atau Herbivora Tropik ketiga Diisi konsumen kedua Yaitu Makhluk hidup Yang Memakan Hewan Atau Carnivora Kemudian tropik keempat Diisi konsumen ketiga Dan Kalau masih ada tingkat lagi Berarti tropik kelima Nanti ya Dan begitu selanjutnya Ini merupakan contoh dari Piramida Makanan Baik Sekarang kita bahas Tentang pola-pola Interaksi Dalam ekosistem Apa saja Pola-pola interaksi Dalam ekosistem Yang pertama Netral Netral Adalah Pola interaksi Yang tidak saling Mengganggu Tidak saling Menguntungkan Dan tidak saling Merugikan Contohnya Misalnya Ayam Dan Kambing Ini Tidak saling Mengganggu mereka Tidak saling Menguntungkan Dan juga Tidak saling Merugikan Yang kedua Predasi 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 Adalah Interaksi Antara Mangsa Dan Pemangsa Contohnya Misalnya Ada harimau Dan rusa Harimau Sebagai pemangsa Rumsa Yang dimangsa Yang ketiga Kompetisi Kompetisi Merupakan Pola interaksi Berupa persaingan Untuk Memperoleh Hal Atau tujuan yang sama Contohnya Ini Kuda Dan Kambing Atau domba Ini Berkompetisi Untuk Memperoleh Makanan Yaitu Yang berupa Rumpur Kemudian Yang keempat Amensalisme Amensalisme Atau Disebut juga Antibiosis Adalah Hubungan Antara Dua Individu Makhluk hidup Yang menyebabkan Individu Yang satu Menghambat Pertumbuhan Individu Yang lain Contohnya Gulma Dan Padi Adanya Gulma Akan Menghambat Pertumbuhan Padi Yang kelima Simbiosis Pada Simbiosis Ini nanti Ada Tiga Macam Yang pertama Simbiosis Mutualisme Simbiosis Mutualisme Adalah Hubungan Antara Dua Makhluk hidup Yang saling Menguntungkan Misalnya Ini antara Kerbo Dan burung Jala Kalau pada Tumbuhan Misalnya Bunga Dan Lebah Yang kedua Simbiosis Komensalisme Simbiosis Komensalisme Adalah Hubungan Antara Dua Makhluk hidup Yang satu Memperoleh Keuntungan Dan Yang lain Tidak Dirugikan Contohnya Misalnya Ikan Hiu Dan Ikan Remora Atau Kalau pada Tumbuhan Ini Bunga Anggrek Dan Tumbuhan Inangnya Yang ketiga Simbiosis Parasitisme Simbiosis Parasitisme Adalah Hubungan Antara Dua Makhluk hidup Yang satu Memperoleh Keuntungan Dan yang lain Dirugikan Contohnya Ini Nyamuk Dengan Manusia Nyamuk Ini Menghisap Darah Pada kulit Manusia Bisa juga Kutu Dan Kepala Manusia Kemudian Kalau pada Tumbuhan Misalnya Tumbuhan Tali putri Dan Tumbuhan Inangnya Demikian Kita sudah Belajar Tentang Interaksi Makhluk hidup Dengan lingkungan Untuk Lebih lengkap Dan jelasnya Silahkan Anak-anak Membaca Buku Ataupun Modul Yang sudah Dibagikan Demikian Tetap Semangat Belajar Jaga Kesehatan Tuhan Memberkati Ingat Patuhi Dan Jadikan Kebiasaan Jadikan 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 Jadikan